Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Edi Yusuf Yang saat ini saya merupakan salah satu pasien yang terpapar positif COVID-19 Saya berenang sekeluarga terpapar positif COVID-19 Yaitu kluster keluarga Dimana dari hasil swab yang saya lakukan tanggal 4 Sejak saat itu saya dinyatakan positif Kemudian saat itu pula keluarga saya semuanya melakukan swab Dan hasilnya besoknya tanggal 5 Semuanya dinyatakan positif Nah bagaimana saya dalam menghadapi Masalah kluster keluarga ini Sungguh hal yang sangat berat Dan menuntut Banyak pikiran Banyak kelapangan dadah Untuk menerima suma ini Apalagi untuk menenangkan pikiran Dua anak saya Yang benar-benar merasa nervous Atas hal itu Tapi alhamdulillah semuanya sudah mampu Saya atasi Dan mampu kami lewati Dengan baik Kemudian Saya ke IGD RSP Modular Dan RSP Kemudian saya mulai dirawat Sejak hari Minggu tanggal 6 Desember Sampai hari ini sudah 25 hari Sebelum saya dirawat Yaitu tepatnya pada hari Jumat Setelah saya ke IGD RSP Saya putuskan untuk isolasi mandiri di rumah Dengan bekal ubat dari rumah sakit Ternyata Pada Jumat malam Saya mengalami Kontraksi yang luar biasa Dimana Sakit kepala sudah mulai menyerang begitu sakitnya Perut mulai mual-mual Mulut mulai pahit Tidak bisa merasakan makanan Badan Sakitnya luar biasa Mata mulai berkunang-kunang dan berair Dengan segala upaya Saya berusaha untuk bisa Menjalani isolasi mandiri di rumah Terpisah dari anak-anak dan istri saya Akhirnya Puncak-puncaknya Yaitu pada hari Sabtu Jam 10 pagi Dimana saya benar-benar tidak bisa bangun Terkapar Dengan segala rasa sakit yang aku rasakan Mata tidak bisa Terbuka Ingin terpejam terus Saya tertidur mulai jam 10 Pagi hari Sabtu Dan terbangun Totalitas Sampai hari Minggu jam 3 pagi Selama tidur panjang saya Jam 10 Sabtu pagi Sampai jam 3 Dini hari-hari Minggu Saya hanya terbangun ketika mendengar azan Saya terbangun untuk solat Dan mengambil air putih untuk minum Tidak ada makanan apapun yang Masuk ke dalam perut saya Tidak ada Tidak ada Sama sekali Tidak ingin Tidak bergairah Akhirnya Dengan segala upaya pada hari Minggu itu Saya berpikir kalau saya masih bertahan di apartemen sendiri Solasi Mandiri Mungkin saya Besok sudah tidak bisa melihat matahari pagi Yang terbit Akhirnya Jam 7 pagi Saya putuskan Saya pulang ke rumah Dengan mengendari sepeda motor Dengan susah payah Melihat jalan yang kabur Yang sangat beresiko untuk jatuh saya Saya pulang ke rumah Kemudian mandi Sarapan Dan minta ditemani istri Ke IGDR SPP Untuk minta dirawat Sejak hari itulah Hari Minggu Tanggal 6 Desember Saya dirawat Dan dipindahkan ke rumah sakit Pusat Pertamina Extension Modular di Simpro Alhamdulillah Dokter rumah sakit modular ini Telah menangani saya Dengan begitu intens Dan sangat fokus Fokus nempel Fokus nempel Oksikin nempel Semuanya Dengan obat Antivirus Corona Lindusifirnya Dan segalanya Semuanya Alhamdulillah Dua hari sakit kepala saya hilang Sakit-sakit di badan juga hilang Saya mulai perlahan recovery Kemudian Hasil swab saya Bagus Masuk di posisi angka Kalau tidak salah 35,64 Kemudian dua hari lagi saya disweb Ternyata drop Turun Hasil CT scan saya Paru-paru saya Yang semula ada flex sedikit Di zona 8 Meningkat ternyata Meningkat ternyata Peningkatan infiltrasi Di paru-paru Di posisi Kiri atas Dan kanan bawah Sesat nafas Semakin terasa Dan terbatuk-batuk Sehingga saya tersengal-sengal Dan saya harus pakai oksigen Sementara Anak-anak Dan istri yang di rumah Juga tante Juga Arsweb Dan hasilnya City value-nya Semakin menurun Dari yang semula Di atas 30 Mereka kembali Antara 20 Sampai 30 Sepetaran itu Tapi Kami berenang terus Saling menyemangati Saling support Saling menupi Dan saling berusaha Untuk berbahagia Atas musibah ini Dan Alhamdulillah Semuanya Tetap semangat Untuk bisa sembuh Seperti semula Dan hari ini Saya sudah Posisi Dirawat Pada hari ke-25 Secara fisik Saya rasakan Semakin Semakin enak Badan saya Semakin sehat Tetapi Pernafasan Yang masih sedikit Terganggu Dan batuk-batuk Dampak dari Flek Yang ada di dalam Paru-paru Dan saluran Pernafasan saya Nah disini Ada pesan yang ingin Saya sampaikan Kepada Saudara-saudaraku Setan Air Bahwa Sesungguhnya Covid Itu bukan Akhir sebuah kehidupan Covid Bukan berarti Kiamat Covid Bukan berarti Kematian Satu kuncinya Ketika Kita Mengalami Kejala-kejala Yang sudah Banyak Di upload Di media-media sosial Maupun Media surat kabar Maupun Media elektronik Kita tidak Boleh meremehkan Kita harus Berfikiran Bahwa Saya harus Segera melakukan Sweb Untuk Mengetahui Status Tubuh kita Terpapar Covid-19 Atau tidak Karena hal itu Sangat penting Kita terlambat Satu menit Mengancam Nyawa kita Kemudian Bagaimana Kita dalam Menghadapinya Seperti yang Sealami Dimana Kita Berenam Sekeluarga Dinyatakan Positif Covid-19 Padahal Aktivitas Saya Adalah Rumah Ke ofis Setiap hari Rutinitas Tanpa Berinteraksi Dengan Lingkungan Di luar Kantor Atau Bertemu Tamu Meeting Di luar Dan sebagian Tidak Kemudian Ruangan Saya Selalu Saya Sterilisasi Setiap Yang Mau Ketemu Saya Di ruangan Saya Harus Pakai Masker Tanpa Masker Saya Suruh Saya Sangat Ketat Sekali Tetapi Apa Juga Bukan Jaminan Bahwa Tidak Terpapar Tidak Terinfeksi Oleh Covid-19 Karena Saya Yakin Semua Sudah Menjadi Ketentuan Allah Sudah Menjadi Kandar Ruah Yang Tidak Bisa Dihindari Oleh Siapapun Saya 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 Yakin Allah Memiliki Rencana Yang Baik Buat Kami Buat Keluarga Saya Juga Buat Penderita-penderita Lain yang Terinfeksi Covid-19 Kita Tidak Perlu Berkecil Hati Kita Harus Tetap Semangat Biasakan Menggunakan Masker Dalam Rumah Menjaga Jarak Antara Saudara-saudara Kita Menghindari Kumpulan Masa Hindari Perkumpulan Atau Interaksi Dengan Pihak Lain Yang Berisiko Diminimalisasi Kita Keluar Rumah Untuk Berinteraksi Dengan Pihak Lain Biasakan Cuci Tangan Biasakan Cuci Muka Dan Bagi Yang Beragama Islam Jangan Lupa Jangan Pernah Tinggalkan Sholat Lima Waktu Karena Disana Kita Lima Kali Sehari Akan Cuci Muka Dengan Perwudu Yang Insya Allah Itu Juga Membantu Sterisasi Kita Dari Virus Bakteri Maupun Jamur Saya Saya Syukur Bersyukur Bersyukur Dan Keluarga Saya Bisa Ditangani Oleh Pihak Medis Dengan Baik Terus Tama Terima Kasih Saya Kepada Rumah Sakit Pusat Pertamina Extensi Modular Disib Yang Telah Merawat Saya Secara Intensif Yang Telah Merawat Saya Dengan Fokus Dengan Dokter Dokter Ahli Di Bidang Termasuk Di Bidang Virologi Di Bidang Jamur Di Bidang Covid Inilah Intinya Saya Terima Kasih Luar Biasa Terima Kasih Terteliga Mudah Mudahan Tim Medis Yang Ada Di RCPP Extensi Modular Diberikan Kesehatan Oleh Allah Tetap Semangat Diberikan Nikmat Sehat Agar Tetap Bisa Beramal Saudaku Merawat Saudara Saudara Kita Pasien Yang Terpapar Covid-19 Dan Doa Saya Buat Seluruh Pasien Yang Terpapar Covid-19 Di Seluruh Indonesia Secepatnya Diberikan Kesembuhan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Segera City value-nya Meningkat Dengan Menaikan Imun Sehingga Hasil Sweb Terakhirnya Secepatnya Negatif Dan bisa pulang Bergumpul Bersama keluarga Sementara Untuk Saudara-saudara Yang sampai Saat ini Sehat Tetap Jaga Aktifitas Kehidupan Kehidupan Baik Di dalam Rumah Maupun Di dalam Rumah Dengan Tetap Melaksanakan Protokol Kesehatan Covid-19 Secara Disiplin Demi Keluarga Di rumah Orang-orang Yang kita Cintai Juga Demi Lingkungan Sosial Sekitar Dan Jangan Lupa Semakin Tingkatkan Ketaatan Kita Dalam Beribadah Karena Tuhan Akan Selalu Menjaga Kita Dan Kepada Pemerintah Khususnya Kementerian Kesehatan Saya Berharap Dengan Membudaknya Kasus-kasus Infeksi Covid-19 Ini Pemerintah Semakin Fokus Tolong Cancel Seluruh Proyek-proyek Yang Menggunakan Dana APBN Dan Alehkan Dana Proyek APBN Tersebut Minimal 60% Untuk Penanggulangan Virus Covid-19 Untuk Menggratiskan Seluruh Rakyat Indonesia Karena Apapun Rakyat Indonesia Adalah Pemilik Negara Ini Yang Punya Hak Untuk Mendapatkan Fasilitas Dan Pelayanan Dari Negara Mohon Mohon Maaf Bila Ada Hal Yang Kurang Berkenan Atau Ada Kata-kata Yang Jauh Dari Kesopanan Kiranya Dibukakan Pintu Maaf Yang Sebesar-besarnya Bila Taufik Walidaya Walridha Walinaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sehat Dari